Al-Fatihah Sejak diciptakannya langit dan bumi di alam semesta ini Ada berapa bulan tadi? 12 surat Kemudian Allah melanjutkan firmanya Dari 12 surat itu ada 4 bulan Yang dipisimewakan oleh Allah Yang diharamkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji di dalam Salah satunya itu Quran Ada berapa bulan? 4 bulan Yang 4 bulan itu apa saja? Rasulullah s.a.w.R. Ahmad Beliau menyampaikan yang 4 bulan itu 3 bulan berurutan Yang 1 bulan terpisah Untuk mengingatnya seperti itu 3 bulan berurutan Yang 1 bulan terpisah Apa yang 3 bulan itu? Apa yang 3 bulan itu? Mulai bulan ini? 3 Berarti 3 Berarti 3 Setelah Allah bergerak Yang 1 bulan terpisah Aturan agama yang lurus 4 bulan terpisah Di bulan-bulan itu Boleh Begitu? Begitu atau tidak begitu? Tidak begitu Terus kenapa? Dan apa maksudnya? Allah S.A.W.T. Ini adalah memberikan peringatan kepada kita Jangan berbuat dosa Jangan berbuat maksiat Awas Hati-hati Yang 1 bulan terpisah Apa maksudnya? Ibn Abbas S.A.W.T. mau jelasin Maksudnya adalah Siapa yang melakukan Perbuatan dalim Perbuatan dosa Dan maksiat Di bulan-bulan itu Maka dosanya Akan dilipat gandakan oleh Allah S.A.W.T. Kenapa dilipat gandakan? Karena ini Hati istimewa Berbuat zina Haram atau tidak? Haram Bahkan itu besar? Kalau ada orang Berzina Di depan apa? Namun dia bilang ini Besar atau tidak? Lebih besar Kenapa? Karena tempatnya Tempat istimewa Mengunci orang Dosa atau tidak? Dosa Tapi ketika dosa itu dilakukan Di bulan haram Kapan bulan haram? Sekali Akan lebih besar lagi dosa Kenapa demikian? Karena Waktunya Waktu istimewa Waktu istimewa Waktu istimewa adalah Waktu untuk beribadah kepada Allah Makanya Kadang Allah bahas Sebagaimana Dosa Dan maksiat Akan dilipat gandakan Di bulan-bulan Kapan ini Amal selesai pun juga gandakan Sehingga Siapapun yang memperbanyak Amal selesai di bulan-bulan ini Maka dia berpeluang Untuk mendapatkan Pahala yang berlebat-lebat Maka Ini motivasi Buat saya pribadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih